Intro Selamat datang pemiksa Pasuruan Info hadir di bekan di buat anda Bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan Berita-berita top 5 minggu ini Dari pria tewas tenggelam Diranung-gerati pasuruan usai lompat dari perahu Hingga perawal dari palsukan ijasa Dua orang ini bikin suket tes antigen palsu Inilah berita-berita yang akan kami Sajikan Pria asal Prabolinggo tewas tenggelam Diranung-gerati pasuruan Senin 30 Agustus Ia tenggelam setelah lompat dari perahu Peristiwa itu bermula saat korban Michael Toiva, 20 tahun, warga jalan mawar RT1 RW1, RT, Sukapura Prabolinggo tiba diranung-gerati Bersama 12 temannya Pukul 1 lewat 30 siang Tujuan awal mereka adalah memancing Sekitar pukul 4 lewat 30 sore Korban dan dua temannya naik brau menuju ke tengah danau Tujuannya bermain Pada jarak 10 meter dari tepi danau Korban melompat ke air untuk berenang Namun pada saat itu korban tenggelam hanya terlihat tangannya Salah satu temannya kemudian melompat ke danau untuk menolong korban Namun tubuh korban tidak ditemukan Teman korban lalu menepi Mereka meminta tolong teman lainnya dan warga sekitar Selang satu jam, seorang warga menyelam dan menemukan tubuh korban Tubuh korban lantas dibawa ke tepi Setelah itu langsung dilarikan ke RSUD Grati Sayangnya, korban tidak tertolong Ia diduga sudah dalam keadaan meninggal saat ditemukan tenggelam Terima kasih telah menonton Dua orang tewas usai terlibat kecelakaan dengan mobil misterius Selasa 31 Agustus Korban adalah pengendara sepeda motor yang berboncengan di Jalan Rayang Nguling Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Pengendara yang tewas menumpangi motor Honda Nopol N4506X Dan kontra dengan sepeda motor Honda N6637 GX Keduanya terlibat kecelakaan dengan mobil yang tidak diketahui Nopolnya Kejadian berlangsung pukul 9 pagi Dua korban diketahui asal Keluran Sekar Gadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Bernama Didit Agus Priyanto 39 tahun sebagai pengemudi Dan Wiwik Surya Tiningsi 45 tahun duduk di boncengan Kedua korban tewas dalam kecelakaan tersebut Dan keduanya merupakan kakak beradik Dari data kepolisian Kronologi bermula dari kendaraan sepeda motor Yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah timur ke barat Ketika sampai di TKP Korban Didit Agus Priyantono tidak bisa menguasai laju kendaraannya Sehingga menyerempet kendaraan sepeda motor Honda Nopol N6637 GX Di depannya yang dikemudikan oleh Andrea Suwigno Warga Kota Probolinggo Usai menyerempet Kedua korban jatuh ke arah kanan Dan tertabrak kendaraan diduga mobil yang berjalan searah Kemudian mobil yang tidak diketahui dan ditasnya melarikan diri Pasca kejadian Jenazah kedua korban dievakuasi ke RSUD Gerati Dan kedua motor yang bertabrakkan Diamankan ke satelan tas Polres Pasuruan Kota Saat ini Bia kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengejar mobil tersebut Pemerintah Kota Pasuruan memulai pembelajaran tatap muka terbatas per hari ini Rabu 1 September Pantauan hari Rabu Katakus Ipul PTM digelar dengan sukses Para pelajar juga antusias mengikuti kembali pembelajaran tatap muka Untuk PTM kali ini Maksimal pembelajaran hanya 4 jam pelajaran Atau 1 jam pelajaran 30 menit Artinya, maksimal pelajar masuk sekolah selama 2 jam Seluruh murid juga dilarang jajan di sekolah dan harus membawa bekal dari rumah Serta harus diantar orang tua hingga ke sekolah Untuk tahap awal Kapasitas siswa hanya 30% yang mengikuti PTM terbatas Namun, jika vaksinasi untuk pelajar sudah selesai 100% Kemungkinan bisa dinaikkan kapasitasnya menjadi 50% Batas 50% dikecualikan untuk STLB, MALB, SMPLB, dan SMHLB MALB yang maksimal bisa sampai 62% sampai dengan 100% Dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas Sedangkan, untuk baut maksimal 33% Dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas Muhammad Nur Salim, 45 tahun, warga desa Tundasoro, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, ketahuan mencuri jagung 10 sak Akibat perbuatannya, ia dilaporkan ke polisi Keanitras tim Polsi Kejayan, Aibda Agung Darmawan mengatakan Aksi pencurian ini diketahui ketika korban yang bernama Samsul Arifin pergi ke ladang jagungnya Samsul bermaksud untuk melihat jagung-jagungnya karena sudah mau dipanen Sesampainya di ladang, ia kaget melihat sebagian jagungnya hilang dicuri Mengetahui hal itu, Samsul pun bersama warga dan perangkat desa melakukan pencarian dan informasi di sekitar lokasi Dari pencarian itu, ternyata jagung-jagung tersebut berada di rumah Nur Salim Karena ketahuan oleh Samsul dan warga, Nur Salim dibawa ke kantor desa Tundasoro Di sana, desa bermaksud memediasi antara Samsul dan Nur Salim Namun, tak membuahkan kesepakatan Karena tak ada hasil, Nur Salim akhirnya diserahkan ke polisi kejayan Berdasar penyelidikan polisi, pelaku ternyata tak hanya sekali melakukan perbuatannya Petani-petani di sekitar sering kehilangan jagungnya Polisi mengamankan dua pemalsu ijazah dan surat keterangan tes antigen Keduanya mengaku sudah beraksi selama 9 bulan Dua orang tersebut adalah Kedua tersangka sudah beraksi sejak Januari 2021 Awalnya, mereka hanya memalsukan ijazah Namun, belakangan mulai merambah ke pemalsuan surat keterangan rapit antigen Kedua tersangka dibekuk saat melayani pemesanan pemalsuan dokumen Di sebuah kedai kopi di Jalan Veteran, Kota Pasuruan Kedai tersebut salah satunya digunakan untuk pemesanan dan pengambilan dokumen palsu Sementara, pembuatan dokumen palsu dilakukan di rumah Saat digeledah, dari rumah mereka ditemukan puluhan nama di jasa palsu Sejumlah lembaga pendidikan siap kirim dan ada juga yang gagal cetak Kemudian, beberapa surat antigen atas nama beberapa klinik dan rumah sakit Serta, beberapa barang bukti lain diantaranya berbagai stempel Menurut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman Modus kedua tersangka adalah menerima pesanan dari media sosial Atau kedai kopi milik tersangka Setelah itu, tersangka mencetak di rumah Untuk ijazah, mereka memasang tarif 2 juta rupiah Sedangkan, surat antigen 300 ribu rupiah Kasat Raskrim, AKP Bima Sakti, peria laksana menambahkan Selama 9 bulan beraksi, kedua tersangka mengantongi laba bersih 12 juta rupiah Menurut Bima, aksi keduanya sudah sangat profesional Dengan hasil pemalsuan yang sangat mirip dengan aslinya Mereka membeli format blanko ijazah dan antigen kosong Dari salah satu blog yang mereka dapati di Facebook Salah satu tersangka, Didik Susilo mengaku nekat melakukan aksi Karena keterpaksaan akibat tembak PPKM Kedua tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP Dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara Dan atau pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP Dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara Dan atau pasal 265 ayat 5 tahun penjat Benar kembali Terima kasih telah menonton!